Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kami, Pengalaman Mondok dan Sekolah Saya Situ Nur Khalifa, dan hari ini kita akan membahas tentang Pengalaman Mondok dan Sekolah yang bisa mengubah hidup seseorang Nah, sebelum kita mendengarkan pengalaman Mondok dan Sekolah Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Mbak Sari Putri Halo Mbak Hai Nah, sebelum kita mendengarkan pengalaman Mondok dan Sekolah dari Mbak Sari Putri Bisa dong Mbak menceritakan latar belakang Mbak Putri terlebih dahulu Ya, sebelumnya terima kasih sudah mengundang aku di podcast ini Ya, kenalin aku Sari Putri Bisa dipanggil Putri atau Sari ya, terserah kalian lah senyaman kalian Aku asli Sumatera Barat Aku lahir di sana, tapi orang tua aku orang Jawa Barat Gitu, terus Tempat tinggal aku di Timpeh 5, Kamang Baru, Sijunjung, Sumatera Barat Ada berapa bersaudara? Tiga Anak terakhir? Iya Ya, Mbak Putri ini masih seorang pelajar dan juga Mondok ya? Iya Gimana latar belakang Mbak, kok bisa sekolah sambil Mondok gitu? Jadi dulu waktu SD Kan teteh, tetehku sama keponaan aku kan Mondok Teteh itu apa ya? Kakak atau Wadek? Teteh itu panggilan kakak Untuk seorang kakak gitu Iya Jadi kan, sebenarnya aku dulu itu pengennya sekolah umum, sekolah biasa Niat-niat Mondok itu tuh cuma sedikit gitu Terus juga kan, dari kedua tetehku, terus ponaanku itu kan Mondok Jadi ya, pingin lah Mondok gitu Jadi ya, udah Mondok gitu, sekolah ambil Mondok Waktu itu sempat bingung juga mau Mondok apa sekolah Terus juga, kalau mau sekolah ya sekolah di mana gitu Terus, akhirnya ya di Pondok Terus, gimana cara Mbak mengatur waktu dalam menjalani aktivitas sehari-hari Mbak? Di Pondok atau di sekolah? Ya, kalau itu, kalau ada waktu luang di parking untuk istirahat Pulang sekolah kan biasanya jam 2 Nanti pulang sekolah langsung istirahat, tidur Nanti sore udah ngaji lagi Malam selesai semua kegiatan langsung istirahat, langsung tidur Kalau nggak ada kegiatan tambahan gitu Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu biar nggak capek gitu ya? Iya, apalagi aku kan ya fisikku nggak terlalu kuat gitu lah Bisa dibilang fisikku lemah Gampang capek Iya, gampang sakit juga Kenapa Mbak nggak milih Mondok-Mondok saja atau sekolah-sekolah saja malah milih Mondok sambil sekolah gitu? Kalau itu gimana ya? Ya, soalnya aku Mondok sambil sekolah kan mesti pengalamannya banyak juga Soalnya dari Pondok sendiri mesti udah banyak ceritanya, apalagi di sekolah Jadi kan kalau sekolah ambil Mondok tambah banyak ceritanya juga Juga nambah teman, nambah kenalan Soalnya kalau di Pondok itu tuh temen nggak cuma dari satu daerah Bisa dari luar-luar, dari beberapa provinsi gitu Jadi bisa menambah pengalaman ya? Iya, apalagi temannya yang jauh-jauh Terus, Mondok dan sekolah ini keinginan Mbak sendiri atau disuruh atau diperintahin dari orang tua Mbak? Keinginan sendiri Meskipun awalnya agak-agak gitu lah Mbak Putri kan ini asli orang Sumatera ya? Sumatera Barat Nah Mbak Putri, Pondok disini tuh ada sendiri atau punya teman yang dari Sumatera atau punya saudara? Awalnya disini ada teteh, ada saudara Cuman tahun kedua itu disini sendiri Soalnya udah nggak disini lagi Sebenarnya kalau teman dari Sumatera itu banyak Santri-santri Sumatera banyak Cuman kan Sumatera itu dari Sumatera Selatan, dari Lampung, dari Jambi Kalau dari Sumatera Barat sendiri, setau aku Setau aku ini cuma aku sendiri gitu dari Sumatera Barat Nggak ada yang lain Tapi banyak yang dari Sumatera-Sumatera? Banyak Mbak Putri kok bisa tahu Pondok sini tuh dari siapa? Dari teteh Soalnya dulu kan teteh juga Mondok disini, sekolah disini Terus juga aku dulu kan disana Mondok Di Pondok Biftah Lulum juga Setau aku itu tuh salah satu cabang dari sini Setau aku gitu Berarti Pondok Biftah Lulum yang kamu sekarang Mondok disini tuh Pusatnya jadi cabangnya ada yang di Sumatera Barat Setau aku gitu Apa sih enak nggak enaknya Mondok sama sekolah? Gimana ya? Enaknya ya kita dapat ilmu banyak Apa yang belum kita tahu jadi tahu gitu Terus Tambah teman Tambah pengalaman Tambah pengalaman Pengalamannya tambah banyak Nggak enaknya mungkin ya Susah dalam bagi waktu itu Terus Harus pintar-pintar bagi waktu Terus Mbak Putri Kalau pulang ke Sumatera itu Ada di jadwal Atau waktu ada agenda Atau Apa Satu tahun sekali Atau gimana? Nggak tentu Waktu itu sebelum Waktu itu rencananya gini Pulang satu tahun sekali gitu kan Tapi Nggak jadi Soalnya waktu itu Mau pulang waktu lebaran Ternyata Ada acara di rumah Waktu Desember kan Akhirnya Desember itu pulang Terus Lebarannya malah nggak pulang Disini Disini tuh sepi Dimana sih rasanya lebaran Di Pondok Nggak jauh dari keluarga Jauh dari orang tua Ya Sepi Ya biasa aja gitu Kayak nggak lebaran Kayak hari-hari biasa Sedih juga sih Jauh dari orang tua Soalnya kan Nggak pernah tuh Lebaran jauh dari orang tua Atau nggak pernah Baru ini Soalnya kan Sekarang kan di luar Jawa ya Kemarin kan masih di Sumatera sendiri Sekarang udah keluar Dari Sumatera Jadi Harus siap gitu Jauh dari keluarga Iya Nah Mbak Putri ini kan Udah kelas 12 ya Kan bentar lagi lulus Nah ke depannya itu Mau ngapain Mau kuliah Kerja Atau langsung nikah nih Kan Mbak Putri kan Kayaknya udah punya pacar ya kan Belum ya Nah terus mau Kedepannya mau Apa mbak lanjut Kuliah Atau langsung kerja Rencana mau kuliah dulu Mau kuliah Kuliahnya di Jawa atau di Sumatera Di Sumatera Jurusan Jurusan Rencana IPA Ilmu Penkenalan Alam Kok Milih jurusan IPA Kenapa Karena Karena Ya minat aja gitu Sebenernya gak terlalu suka sama pelajarannya Gak terlalu Gak terlalu paham juga Sebenernya Tapi minat Ya pingin aja gitu Tapi kan Ini kan jurusan SMK Jurusan multimedia Ya kan Langsung lencing jauh gitu loh Langsung ke IPA Kayak gak Kayak gak Bersangkutan sama multimedia gitu Ya Sebenernya Tuh Aku masuk SMK Terpaksa Gak bisa terpaksa Gimana maksudnya Soalnya Di Pondok ini kan Ya adanya SMK doang kan Gitu Aslinya dulu Waktu itu Maunya ke SMA Mau ambil jurusan IPA Sebenernya Kalau mau Tapi disini SMK ya udah gak apa-apa Gitu Jadi terpaksa ya Tapi Sekarang sudah terbiasa gitu Ya Sudah terbiasa Ya sudah terbiasa Tapi Ya gitu lah Oh iya Sebelum Mbak Putri Mondok di Miftahul Ulum Di Pondok sekarang ini Apa ada Pondok yang Pengen Mbak Mondok disitu Tapi gak jadi Malah ke Pondok Ulum Ada Ya jadi Waktu itu kan Waktu kelas 9 MTS Biasalah Kalau udah mau lulus Mesti bingung Melanjut dimana Gitu kan Disitu tuh aku Bingung Aku Waktu itu gak tau Tau dari mana Pondok Lirboyo Aku pengen kesana Gitu kan Terus aku bilang sama mama Mak aku pengen Mondok disini Aku lanjut kesini ya Gitu Emang itu dimana Jawa Timur Kalau gak salah ya Jawa Lirboyo Terus tuh Aku bilang di Jawa Timur Terus Jauh banget Kata mama tuh gitu Pikir-pikir lagi Terus Terus mama bilang lah Sama Teteh kan Sama Teteh yang mondok disini Terus Terus Teteh tuh Janganlah Kasian Disana gak ada siapa-siapa Gak ada temen Gak ada saudara Gitu kan Tambah jauh lagi ya Kalau di Jawa Timur Iya Nanti kan takutnya Takutnya gak bisa bergaul Takutnya aku gak berani Disana gitu kan Terus Nanti malah Gak betah gimana Terus akhirnya Yaudah lah Aku pikir-pikir lagi Gitu kan Mau dimana Terus tuh Aku di pondok itu tuh Ditanyain sama Bu Nyai Pak Nyai Pak Yayi Gitu kan Ditanyain gitu Ya biasa lah Ngobrol-ngobrol biasa Gitu kan Soalnya kan ya Setiap hari aku main Di nelem gitu kan Terus Ditanyain Mau lanjut kemana Gitu Terus Belum tau Aku Aku sejapnya belum tau Gitu kan Belum tau pak Bu Terus Mungkin ya ikut Teteh Aku bilang gitu Terus tuh sama Pak Yaibu Nyai Itu disaranin ke Pondok Kudus Ikut sama Anaknya Bapak Ibu Gitu kan Disuruh kesana Terus Disuruh Ngapalin juga Gitu Disitu aku Bingung Mau ikut sarannya Bu Nyai Pak Yayi Atau Apa aku Ikut Teteh Gitu kan Bingung Terus Aku sempet tanya-tanya juga Sama Itu Sama Gus Wafiq Namanya Gus Wafiq Gus Wafiq Anaknya Anaknya Pak Yayi Dia Gus Wafiq itu tuh Sepantaran nama aku Seumuran Iya Seumuran gitu kan Terus Aku tanya Aku chat tuh Di Messenger Gue bilang Mas Disana itu ada Sekolah Formal gak Gitu kan Ada Untuk tingkatan SMA SMK Ada Tapi Masih Masa Pembangunan Terus Aku pikir Masa aku Mau kesana Sekolahnya Nunggu dua tahun dulu Kan Ya lama Sekolahnya belum jadi Ya kan Sekolahnya tuh Mungkin satu tahun lagi Kalo dua tahun lagi Sudah Selesai lah Tapi Masa aku mau Nunggu sekolahnya Jadi gimana Terus aku pikir-pikir lagi Kok Dikudus juga Dikudus emang banyak temennya Temennya juga ada yang dikudus Gitu kan Tapi Gak Gak serik aja gitu Gak serik Terus akhirnya Akhirnya Ya udah Ikut kesini Kemudian Sedih banget Waktu itu Ninggalin Ninggalin semua Temen-temen disana Saudara-saudara Apalagi waktu Berangkat kesini Waktu diantar itu Cuman sama mamak doang Bapak gak ikut Kenapa Kenapa cuman Mamaknya Mbak Putri Soalnya kan Dirumah ya ada Teteh gitu kan Juga Punya Punya kebun Nanti Siapa yang ngurusin Kalau bapak Ikut juga Sebenernya Kemarin juga Mamak di Pondok ini Gak lama-lama Cuman Lima hari kayaknya Eh Gak sampai deh Gak ada seminggu berarti Gak ada Jadi sebentar ya Kalau gak tiga hari Empat hari Itu langsung pulang Oh setelah Antara mbak Mamaknya mbak Langsung balik ke Sumatera Sedih banget Soalnya kan Aku Aku anaknya itu Gak bisa jauh dari orang tua Karena mbak Anaknya terakhir Dari maklum ya Apalagi dari mama itu Gak bisa jauh banget Dulu pernah Waktu kecil Ditinggal mama Semalem Ke rumah sakit kan Semalem Sorenya itu Aku masih biasa aja Masih mainan sama Saudara-saudara aku gitu kan Paginya aku udah demam tinggi Panas banget Padahal cepat Baru Ditinggal semalem Terus Nelfon mama Dengar suara mama Langsung mendingan Gitu Berarti emang Mbak Putri ini Anaknya gak bisa jauh dari Orang tua Apalagi sama mama Kan Berarti Dekat banget ya kan Sama mamanya sendiri Iya Asalnya gitu Gak bisa jauh Tapi Semenjak Disini ya Bisa gak bisa Harus bisa gitu Soalnya kan ya Gak mungkin Mau pulang Setiap Liburan gitu kan Gak mungkin Jauh Berarti ini Mbak Putri Sudah mondo Berapa tahun? Kalau disini Baru berjalan tiga Tiga tahun Terus Pernah mondo Sebelum mondo disini gak? Pernah Tiga tahun Di Sumatera Berarti mulai SMP SMP atau MTS 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 mondo Tiga tahun Terus sekarang ini SMK juga sambil Mundo Tiga tahun Berarti sudah Nama tahun ya Berarti udah dapat Pengalaman yang Banyak atau Masih Kurang gitu Kalau untuk aku sih Masih kurang Soalnya mondo Enam tahun itu Tuh gak Kerasa Mondo enam tahun itu Sebentar Belum dapet apa-apa Ya Mungkin bagi orang-orang Enam tahun itu Udah lama Enam tahun itu Mungkin Pendapatnya orang itu Udah banyak lah Ilmunya Ada banyak Pengalamannya gini Tapi untuk aku Untuk aku sendiri Itu kurang Soalnya enam tahun itu Sebentar Dan gak ada apa-apanya Untuk aku Masih kurang lah Masih butuh Masih butuh Aslinya Berarti kan Rencananya kan Mau lanjut kuliah Nah itu Kuliah-kuliah Cuman kuliah Atau sambil Mondo lagi Lanjut mondo Kuliah aja Berarti Mondonya Enam tahun Berarti nanti Pas Udah kuliah Gak Enggak Mondo lagi Enggak Berarti tinggal di rumah Iya Atau ngekos Mungkin ngekos Kalau enggak Tapi aku mau cari asrama aja Berarti kampusnya itu jauh dari rumah Atau masih satu desa Atau satu kota Jauh Jauh Kalau rumah aku kan dekat Perbatasan sama provinsi Riau Ya lumayan lah dekat gitu Sedangkan Universitas itu di Padang Di ibu kota provinsinya Berarti lumayan ya Jadi kalau Buat belak-balik Dari kampus ke rumah itu Terlalu jauh Jauh banget Begurah setenaga juga Soalnya Jarak rumah Jarak desa aku Ke Padang itu Lima jam Kurang lebih Lima jam Bahkan bisa lebih Tergantung Apa Tergantung jalannya Macet atau enggak Terus juga Kalau ada perbaikan jalan Kan mesti Macet gitu Bisa dong mbak Ceritain pengalaman mbak Waktu mondok di Sumatera Pas masih MTS Yang berkesan gitu Yang enggak bisa dilupakan Sampai sekarang Apa ya Pasti banyak lah Tiga tahun Di sana kan Tiga tahun ya kan Iya Ya di sana Waktu di pondok sana itu Temen Apa ya Yang berkesan itu Berkesan ya Banyak sih Banyak hal-hal yang Hal-hal yang berkesan juga banyak Temen-temen di sana juga Dari berbagai daerah juga Terus juga Santri di sana itu Ada yang Santri Mukim di pondok Ada yang Kalau di sana itu disebutnya Santri Kalong Kalong Iya Di Santri Kalong itu kayak Dia enggak pondok Tapi ikut ngaji di pondok gitu Jadi kayak Santri laju lah gitu Berarti di pondok itu Cuman ngaji Habis ngaji langsung pulang lagi gitu Santri Kalong ya Terus juga Sekolah MTS sama pondok itu kan Juga beda yayasan gitu Jadi tuh Setiap pagi Nanti berangkat sekolah Bareng-bareng gitu Pulang ya Pulang ya Jalan juga Itu jalan Jauh-jauh enggak dari pondok ke sekolah Jauh-jauh enggak dari pondok ke sekolah Enggak sih Cuman Beda dusun Tapi enggak terlalu jauh Paling Sekitaran berapa Jam Jauh-jauh enggak sampai jam Mungkin 10 menit Berarti lumayan dekat ya Iya Gitu kan Nanti tuh Kalau berangkat gitu kan Biasanya itu bareng-bareng sama anak putra gitu Bisa bareng Soalnya Sedikit Masih sedikit gitu kan santrinya Juga anak pondok itu sedikit sekolah disitu Banyak santri Lebih banyak santrinya yang di pondok tahun ini ya Kayak yang sekarang ini Iya Lebih banyak-banyak disini Perbedaan pondok disana sama disini sih Apa mbak? Bedanya kalau di pondok sana Santri tuh kan masih sedikit Jadi tuh kita masih Deket sama keluarga dalam Masih bisa Ketemu pak yay, ibu nyai Setiap hari gitu Masih bisa Itu Masih bisa ketemu terus lah Setiap hari Kalau disini kan Santri udah banyak Juga Jadi tuh jarang gitu Jarang Jarang Apa namanya Jarang ketemu juga Terus di pondok Sana kan sekolahnya Masih Satu kelas sama Anak putra ya kan Nah disini kan udah Enggak Ya putri putri Sekelas ya putri semua Nah putra ya putra putra semua Gimana sih rasanya kan Habis sekelas sama putra Terus Enggak sekelasnya Enggak sekelas lagi Itu gimana Rasanya kayak ada yang Kurang gitu Soalnya kan Kalau aku sendiri ya Dari TK SD MTS Itu sekelas Gabung sama anak putra Terus SMK Cuman Putri doang Jadi tuh kayak Pertemanannya tuh Sama-sama asik Sama-sama itu Asik semua Cuman tuh kayak Mesti adalah bedanya Teman perempuan Sama teman laki-laki gitu Dulu juga Waktu MTS tuh Kalau Laki-laki Ya mesti kan tempat duduknya Pisah Laki-laki sama perempuan Tapi nanti tuh Kalau waktu istirahat Atau waktu jam kos gitu kan Nanti Ya laki-laki jahilin anak perempuan Nanti yang Ya kayak gitulah Bahkan pernah waktu itu Waktu kelas Delapan Aku itu duduk di pojo Ada temanku Duduk di pojo juga Jadi tuh kayak Sama-sama di pojo gitu loh Waktu lagi Di itu tuh dikasih catetan Dikasih tugas Sama guru Lagi asik-asiknya nulis Lagi fokus-fokusnya nulis Ada yang ngelempar Itu kayak biji gitu Biji Kayak Gak biji sih Kayak Hiasan manik-manik Hiasan gitu loh Gitu kan Aku cariin Aku celingat 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 Di situ pada nulis semua Otomatis kan aku Pasti aku bingung kan Ada yang ngelempar Ada barangnya Kok gak ada yang gitu Terus Kayak gitu Terus Hampir setiap hari Terus Terus akhirnya aku tahu Itu Temanku Yang laki-laki Yang duduk di pojo Dan ternyata Ya dia gitu Paling suka sama Mbak Putri Ada yang bilang gitu Ada yang bilang dia suka sama aku Tapi aku gak tahu Terus juga Dia pernah kasih gambaran Gambar aku Jadi kan aku pernah posting foto Foto aku sendiri Gak tahu dia digambar sama dia Persis Jadi ceritanya dia itu Mencintai dalam Diam gitu ya Gak tahu Gak tahu konsepnya dia apa Tapi dia tuh Suka Suka ngikutin Gak ngikutin sih Kayak Ya mungkin gitu lah Cering curi-curi pandang gitu Berarti posisinya kami tuh Duduk di depan Dia itu di Pojok belakang Sama-sama di belakang Oh kamu pojok Dia di pojok Sama-sama di belakang Waktu Mbak Mondo Masih MTS Itu kegiatannya apa saja Atau Pernah ikut organisasi OSIS Atau apa gitu Kegiatan yang sering aku Ikutin tuh ya cuman Pramuka Pramuka Soalnya aku suka banget gitu Kan sama yang namanya Pramuka Organisasi aku Ikut OSIS Pernah Pernah dijadiin Pernah dijadiin wakil OSIS tuh Waktu itu Aku tuh posisinya masih kelas 1 Masih anak baru Kelas 1 SMP Kelas 7 Ditunjuk Jadi itu Jadi dia kakak kelas aku tuh bilang gini Kan ya termasuk Deket juga sih Deket gitu kan Dia bilang gini Dek Adek mau gak Itu temenin abang gitu kan Ikut abang gitu Berarti cowok ya Iya dia laki-laki Terus ikut apa Aku gitu kan Mesti bingung kan Adek itu Abang jadiin Wakil abang gitu Abang nyalon jadi ketua OSIS Dia bilang Hah? Kok aku? Aku gak bisa apa-apa Aku bilang gitu kan Soalnya kan masih anak baru ya Belum ngerti apa-apa Kok malah ditunjuk jadi Wakil ketua OSIS Kaget banget gitu kan Aku gak bisa apa-apa Abang aku gitu kan Terus Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti tinggal ikutin abang aja lah Adek tuh diem aja Dia bilang gitu Terus Akhirnya aku pasrah Karena aku gak jawab Tapi Namaku ditulis disitu Terus Waktu Terus akhirnya Pemilihan OSIS Waktu pemilihan OSIS Aku gak hadir Kenapa? Sakit atau ada halangan Ada acara Soalnya di Pondo Aku kan Anggota Inti Hadro Gitu kan Pas hari itu tuh Ada acara Di Di itu Di tetangga Pondo Warga disitu Itu tuh Ada acara gitu kan Terus Pagi itu ikut sekolah Cuma sebentar gitu kan Pas pemilihan gak ikut Aku udah pulang Aku Nyusul itu Acara itu Soalnya juga inti kan Iya Gak tahunya malah Bener kepilih Jadi berarti? Jadi Sumpah disitu kaget banget Terus gimana rasanya Jadi wakil ketua OSIS? Bingung Soalnya Gak pernah Gak pernah jadi Sebelumnya kan gak pernah ikut tiket Kayak gitu kan Jadi Baru Anak baru udah Jadi Wakil ketua OSIS Tapi keren sih Kelas 1 SMP loh Udah jadi Wakil ketua OSIS Terusnya kan Kelas Kelas 8 Atau kelas 9 lah Ini kan baru kelas 7 Udah jadi Wakil ketua OSIS Berarti Mbak Putri ini dapat Kepercayaan dari Teman cowoknya Mbak Yang langsung kayak Minta Nemanin jadi Wakil ketua OSIS Tapi itu cuman sebentar Soalnya kan Ya Apa kakak kelasku itu kan Juga ada Kelas 9 gitu Terus dia lulus Udah Ganti Sudah demi skionernya Nah waktu MTS kan Mbak Putri Suka di Pramuka Nah di Pramuka Udah Ngapain aja Udah pernah Kemana Atau Ntina Apa gitu yang bersangkutan Sama Meramuka Cuman ikut Perju sami aja Sama lomba-lomba gitu Lomba Lomba apa Waktu itu Lomba PBB Pernah Lomba PBB itu Ada acara apa gitu Terus Waktu itu pernah Mau ikut jambore Cuman gak jadi Karena Yang anak pondok Gak jadi ikut semua Padahal itu Jambore nya dimana Waktu itu Di Kampung sebelah Di Timpeh kampung Jadi Aku jambore Cuman anak-anak Itu Yang gak pondok Sebenernya itu Kan ditanyain Ini siapa yang mau ikut Gitu kan Udah tuh Eh waktu Mau berangkat malah Guru Wakak Kesiswaan Gitu kan Bilang Gak usah lah Anak pondok Gak jadi ikut Gitu kan Gak usah ikut Anak luar aja Disitu Kecewa Sempet kecewa Sempet gimana Soalnya kan udah Pengen banget tuh Ikut jambore kan Terus Yaudah deh Gak ikut Tapi ya Alhamdulillah Udah Aku sama temen-temen tuh Ya Bisa lah Gitu Waktu itu Aku sama temen-temen Pernah Lomba atau Pernah ikut lomba Gitu kan Terus Alhamdulillah itu Bawa kemenangan lah Gitu Waktu Perjusami Sama waktu Lomba PBB itu Dapat juara berapa Yang PBB itu Alhamdulillah Dapat juara satu Disitu Kita Formasi kita tuh Nge-prank Oh iya Yang biasanya Kayak ada di TikTok Jadi tuh Kita kan PBB biasa Terus di tengah-tengah tuh Kita buka Formasi Tutup formasi Udah Buat formasi Itu bentuknya Apa ya Smile Kayaknya Smile Senyum Iya Kalau gak salah Itu kita buat formasi Senyum Habis itu Kita kumpul Jadi satu lagi Barisan biasa Oh itu kan Pas hari pahlawan tuh Pas Acara Memberikati hari pahlawan Gitu kan Lalu terus tuh Di tengah-tengah Pas Di tengah-tengah Pas pembacaan puisi Itu tuh ada Satu Satu temen aku Yang berdiri di tengah Itu pingsan Jatuh pingsan Cuman itu pingsannya Pura-pura gitu loh Kan nge-prank ya Cerikanya Terus Udah jatuh satu Temen aku yang di kanan-kiri Jatuh Terus jatuh semua Termasuk aku Terus Jatuh semua kan Sampai Disitu tuh Sampai kakak-kakak bantara Yang dari SMK sebelah Itu tuh sampe Kaget gitu kan Sampai bangun Sampai Berdiri Sampai penonton-penonton juga Pada berdiri Kayak Mau nolongin gitu Terus Di akhir puisinya Kita langsung pada berdiri Terus Disitu Senengnya tuh Langsung pada kasih Tunggulangan gitu Jadi kayak Suatu kebanggaan gitu kan Terus Tapi waktu lomba itu tuh Ada kesalahan sedikit Jadi setelah selesai lomba Kita tuh Dipanggil Sama pelatih kita Dipanggil Di Perpustakaan Disuruh ke perpustakaan semua Disitu Kita dimarahin semua Kok misalkan Gara-gara Ada kesalahan sedikit tadi Kita itu dimarahin semua Dibilang Kan kemarin udah dibilangin Fokus Jangan sampai ada kesalahan Harus tunjukkan yang terbaik Kalau MTS kita itu bisa gitu kan Disitu kita tuh udah Udah nangis Udah Pasrah Udah pasrah gitu kan Terus Sampai diginiin Coba Kalau kita gak menang gimana Kita salah sedikit Ada kemungkinan Kita gak bakal bawa piala gitu Gak bakal menang gitu Terus Disitu udah Langsung down Langsung Langsung down Terus Terus tuh ada Kakak Kakak pelatih Pramuka kita gitu kan Itu tuh Ngerekam Waktu kita PBB tuh direkam Terus Kita rame-rame tuh Nengok videonya Bagus kok Bagus Ini pada bilang gak gitu kan Terus Bagus ya Kita tuh tadi bagus Kak Kita tuh gini-gini Tapi kalian tuh ada kesalahan Gini-gini Pokoknya tuh kayak Emangnya kesalahannya Kelihatan banget ya Enggak sih Sebenernya tuh Waktu kan Instruksinya tuh Hadap apa gitu Tapi tuh ada satu orang Aku deh Aku Aku yang salah Oh ya Membuat kesalahan Membuatnya sendiri ya Aku yang salah Gitu kan Instruksinya tuh Balik kanan Nah aku malah hadap kanan Aku sendiri gitu kan Terus tuh Kan waktu Sebelumnya kan udah dibilangin Sama kakak pelatih kita Kalau ada yang kesalahan itu Dikasih instruksi Jalan di tempat Biar yang salah itu Menyesuaikan Terus Gak udah bisa menyesuaikan Selama Selama perlomba diet Aku mikir Ini gimana Aku salah Nanti kalau Kalah gimana Kalau dimarahin sama itu Gimana Gini-gini Beneran dimarahin Setelah lomba langsung Dimanggil ke perut Terus dimarahin Dimarahin semua Tapi alhamdulillahnya Kita dapat juara satu Dari beberapa sekolah Kita juara satu Gitu untungnya Sebelum kita Mengakhiri podcast Kali ini Apa ada pesan-pesan Dari mbak Yang ingin disampaikan Di Apa buat pendengar-pendengar Di rumah Pesannya apa ya Ya Dari aku sih ya Tetap semangat Untuk kita semua Dalam menuntut ilmu Dalam mencari ilmu Itu kan Mesti ada Enak gak enaknya Dan itu Agap aja Itu tuh sebagai Sebagai Pemanis lah gitu Sebagai Motivasi juga Untuk kita Dalam mencari ilmu Carilah ilmu Sampai ke Negeri Cina Maksudnya itu ya Kalian Kita Mencari ilmu itu tuh Tidak Enggak Terpatak dalam satu daerah Dalam satu tempat tinggal gitu Enggak Kita bisa cari Ilmu Dari berbagai daerah Bisa Di luar kota Bisa di luar provinsi Bahkan kita bisa Keluar negara Cuma untuk Menuntut ilmu Karena Ilmu itu tuh Sumbernya dari mana-mana Enggak cuma satu sumber Tetap semangat aja Untuk kita semua Oke Oke Terima kasih Mbak Putri Telah berbagi pengalaman Mbak Ini adalah contoh bagaimana Pengalaman pondok dan sekolah Yang dapat Memberi kita ladasan yang kokoh Dalam kehidupan Jangan lupa untuk berlaganan Pada episode kami Dan terus nonton podcast kami Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa